Islam melarang umatnya memukul manusia tanpa sebab, terutama memukul orang lain di bagian wajah. Bahkan, Islam melarang manusia memukul atau menandai wajah hewan. Wajah ini Allah muliakan sampai-sampai Allah menyuruh kita bersyukur saat sujud. Hal itu karena Allah telah sempurnakan wajah ini ada alis, hidung, dan lainnya. Bayangkan kalau tidak ada bulu mata, atau tidak ada kulit, maka akan terlihat ganjil. Ujar Ustaz Khalid Basalamah di Masjid Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta, pada Rabu, 10.7. Ustaz Khalid menjelaskan. Beberapa ilmuwan menyatakan, alis manusia merupakan desain luar biasa yang rapi serta tertata. Di setiap wajah, Khalid menjelaskan. Beberapa ilmuwan menyatakan, alis manusia merupakan desain luar biasa yang rapi serta tertata. Di setiap wajah manusia, setidaknya terdapat 250 bulu-bulu kecil pada alis. Wajah juga berfungsi untuk mengenali orang lain. Maka, larangannya sangat tegas tidak boleh memukul wajah termasuk wajah hewan. Tegas dia. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang yang lain. Wanita, dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka, wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusiusnya, Menentang perintah suami, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Ustaz Halid menjelaskan, ayat di atas mengandung beberapa hal. Di antaranya bolehnya memukul istri yang nusius atau, atau menentang perintah suami. Namun, tidak boleh memukul wajahnya. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan memukul, jauhilah memukul wajah. Rasulullah bersabda, seseorang tidak boleh dipukul lebih dari 10 kali kecuali dalam masalah hudud. Hukuman tetap, dari Allah. Maka, Ustaz Halid menuturkan, tidak boleh memukul orang lain termasuk anak dan istri lebih dari 10 kali. Adab keempat, berhenti memukul atau pukulan. Adab berikutnya, sebelum memukul pastikan tubuh orang yang akan dipukul layak dipukul selain wajah. Dia memisalkan, tidak boleh memukul orang yang sudah tua. Pukulan pun umumnya dilakukan di punggung semisal hukuman cambuk.